KOMCAT Sumber Daya Manusia KOMCAT Sumber Daya Alam, KOMCAT Sumber Daya Buatan dan KOMCAT Sarana dan Prasarana Semuanya dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam Mobilisasi KOMCAT hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara KOMCAT sendiri bukan wajib militer KOMCAT adalah program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2019 Setelah dilatih dan ditetapkan, mereka kembali ke masyarakat sesuai profesi masing-masing dengan status sebagai orang sipil Setiap warga negara yang berusia 18, 35 tahun, dengan latar belakang apa saja yang memenuhi persyaratan bisa secara sukarela mendaftar menjadi anggota KOMCAT Namun, setelah mendaftar, pelamar harus lulus seleksi ketat yang dilaksanakan oleh TNI Setelah dinyatakan lulus seleksi, mereka akan mendapatkan pelatihan militer dasar selama 3 bulan di pusat-pusat pelatihan militer milik TNI Baik TNI Ad, Al maupun Au Baik TNI Ad, Al maupun Au Baik TNI Ad, Al maupun Au